selamat pagi teman teman ya jumpa lagi bersama saya sumanto dari jamblah studio di pagi kali ini saya mau berbagi pada teman teman mungkin membantu ya jadi buat pemula yang ingin beli mesin jahit mungkin sedang bingung pilih mau beli tipe apa ya apalagi kalau anggaran terbatas nah saya coba bantu ya seandainya saya mengalami demikian apa yang akan saya lakukan oke di video kali ini saya akan berasumsi bahwa saya mempunyai uang 2 juta teman teman punya uang 2 juta maka apa yang akan saya beli jadi mesin apa yang akan saya pilih dengan asumsi saya punya uang hanya 2 juta jadi anggaran 2 juta yang maksimal menurut saya menurut pengalaman saya ya nanti apa yang harus saya beli sekali lagi ini hanya asumsi saya berdasarkan pengalaman saya jadi saya akan lebih menurut saya saya lebih ngerti apa yang penting dan yang enggak jadi nanti biar lebih efektif kalau anggarannya beda lebih tinggi lagi mungkin saya akan membeli yang beda lagi tapi karena untuk 2 juta kira-kira apa ya nah jadi ini supaya bisa jadi referensi buat teman teman pemula oke pertama saya akan membeli mesin jahit dan juga mesin obras biar dapat dua-duanya ya karena untuk mesin jahit dan mesin obras itu penting jadi saling melengkapi kalau misalkan punya obras enggak ada mesin jahit juga percuma kalau ada mesin jahit enggak punya mesin obras akan ribet bisa sih buat jahit tapi ribet nah mesin jahit apa yang harganya dua-duanya itu obras dan ini di bawah 2 juta saya tidak akan beli mesin portable yang jelas ya karena oh iya sekali lagi ini bukan untuk hobi saja ya misalkan teman teman berniat untuk buka usaha ya hobi juga enggak apa-apa semasa saja ya tapi lebih ke arahnya serius jadi 2 uang 2 juta itu kalau ingin serius belinya mesin jahit saya akan membeli mesin jahit hitam teman teman jadi bukan mesin portable kenapa? karena mesin jahit hitam itu dia sebenarnya kuat cuman karena versi jahit dulu saja ya jadi dia agak enggak bisa ngebut seperti high speed tapi secara kekuatan dan secara kualitas juga enggak kalah jauh dengan high speed misalkan untuk kerapian juga kalau skillnya bagus ya juga sama saja hasilnya ya cuman kalau untuk kemudahan memang high speed kan generasi sekarang ya jadi lebih bagus, lebih enak gitu dan juga kecepatannya tapi kalau untuk anggaran misalkan katakanlah saya punya uang 2 juta dan 1 jutanya untuk mesin jahit maka 1 juta itu saya akan belikan mesin hitam atau mesin klasik mereknya apa saja? boleh ya teman teman bebas saya enggak terlalu berpacu berpaku pada satu merek saja yang penting masih bisa dipakai nah pertanyaannya apakah ada mesin jahit 1 juta yang siap pakai untuk mesin hitam? nah kalau untuk yang baru saya rasa sekarang sudah enggak ada ya karena untuk yang baru itu di atas 1 juta misalkan satu set damparan meja misalnya ya meja kemudian mesin dan juga dinamo itu enggak cukup kalau 1 juta maka solusinya saya akan membeli yang bekas kalau beli bekas tipsnya bagaimana biar teman teman tidak bingung kan kadang-kadang kalau beli bekas resikonya ada resiko rusak atau mungkin error nah solusinya seperti ini katakanlah tadi anggaran 2 juta 1 juta kita fokus ke yang 1 juta ya separohnya untuk mesin hitam mesin jahit teman teman cari yang harganya di bawah 1 juta dan bekas misalkan bekas pakai atau bekas orang yang sudah bosen ya belajar menjahit mungkin enggak terlalu serius gitu ya dia ingin jual atau mungkin warisan kadang-kadang ada juga ya warisan yang enggak kepakai gitu ya jadi kita bisa bayar itu nah untuk mengetahui kualitasnya pertama teman teman kalau pemula banget kalau sudah sebesarkan sepengalaman saya kan saya sudah enggak pinter-pinter amat itu kan ngerti mungkin saya bisa mengetes oh ini masih layak pakai enggak cuman kalau untuk pemula kan agak bingung ya ini mesin masih layak enggak sederhananya teman teman minta coba sama penjualnya bu pak saya itu pengen beli mesin jahit tapi saya enggak belum bisa makainya nah itu seperti itu ya kalau pakai kan nanti teman bisa setelah beli baru bisa tonton di youtube ya untuk tutorial seperti di Jamblas Juli juga banyak tutorial cara makainya gitu ya cuman masalahnya kalau belum bisa kan susah ngetesnya minta diteskan sesuatu sama pembelinya jadi minta dijajalkan bu saya ingin ini coba dijajalkan dijajalkan itu dicoba gitu ibu yang coba tapi soalnya saya belum pinter kan syukur-syukur yang punya juga bisa coba nanti dijahitkan saran saya dijahit atau dicoba menggunakan 3 jenis kain yang tipis yang sedang kemudian yang tebal kalau ketika-tikanya lancar enggak masalah bisa jahit nganyam dengan baik ya intinya gitu ya oh berarti enggak masalah itu bagus walaupun mungkin bentuknya kadang-kadang kalau mesin second itu kan buluk gitu ya karena enggak terawat kadang-kadang atau karatan ya nanti kan bisa dilap sendiri bisa dibersihkan gampang gitu yang penting bisa bagus seperti itu kalau misalkan seandainya kurang bagus atau ada mungkin loncat atau enggak ngait itu bisa diakali teman-teman sebenarnya yang penting masih memutar gitu ya masih bisa muter dengan baik mekaniknya gitu ya cuman kadang-kadang paling setelanya gitu itu bisa diservis biasanya kan memang mesin itu kadang-kadang kalau untuk yang lama enggak dipakai dia suka ngadat atau ada gendala sedikit gitu ya nah itu biasanya tapi yang penting masih bisa berfungsi fungsi gini maksudnya digenjot atau dijalankan itu masih bisa hanya mungkin bagian anyamannya itu kurang rapi nah itu nanti bisa di-style atau dibawa ke tuang service nah kalau teman-teman punya anggaran 1 juta maka untuk yang mesin bekas tadi pada saat dicoba nanti teman-teman bisa memberikan nilai tawar misalkan kalau udah oke mungkin kalau yang jual mungkin dia nawarkan 1 juta janganlah bu saya paling beraninya maksimal saran saya kalau ada dinamonya mungkin 800 maksimal gitu ya ditawar tadi 800 gitu atau berapa gitu ya syukur-syukur ngasih kopek atau 500 ya udah enak gitu ya nah tapi yang penting masih dapat pertama itu kalau ada dinamonya saran saya cari yang ada dinamonya teman-teman udah ada dinamonya kalau masih genjot itu agak capek menurut saya agak susah apalagi kalau untuk pemula agak susah kalau pakai yang genjot ya udah ada dinamo dinamo itu harganya sekitar 150 ribu ada 200 nah kalau yang enak ada dinamonya teman-teman boleh tawar misalkan kalau ini sekitar 600 gitu ya 600 ribu nanti kan teman-teman ada resiko untuk beli itu lagi dinamo kalau misalkan enggak kalau kurang mantep misalnya ada dinamonya cuma anyamannya kurang bagus maka ya 800 nanti yang 200 ribu dari 1 juta itu untuk biaya service biaya service itu kalau ya enak parah banget kayak setelahnya itu paling enggak mahal antara 100 ribu sampai 200 ribu itu pun biasanya udah termasuk ganti rotari gitu ya karena rotari itu biasanya dasar mesin jati itu kan rotari cantangan gitu ya bulan-bulan gitu kan itu kalau seperti motor itu bukan rusak ban itu kadang-kadang lama-lama aus tipis nah itu kan namanya bukan rusak memang sudah wayai sudah saatnya diganti nah itu buat anggaran service jadi beli maksimal yang harga 800 second saja yang penting masih bisa dipakai kemudian kalau misalkan agak ngadat dikit bisa bawa ke pengkel tapi syukur-syukur masih langsung bisa dipakai itu lebih mantep ya seperti itu itu untuk mesin hitam kenapa kok enggak mesin portable sekali lagi kalau untuk mesin portable saya rasa kalau untuk yang serius yang ingin belajar itu kurang bagus ya portable itu bagus sebenarnya yang mau yang mahal pun itu juga ada tapi kalau untuk yang profesional misalkan teman-teman cuma perhatikan deh butik-butik atau yang profesional yang jahit yang rumahan yang nerima kerja itu enggak ada yang pakai mesin portable ada mesin portable tapi hanya untuk tambahan misalkan untuk portable itu bagusnya itu dia ada jahitan variasi misalkan zigzagnya itu ya ada motif kalau pakai jarum ganda itu lebih bagus ya motifnya kayak semacam bordir gitu kemudian untuk lubang kancing dia lebih praktis itu kalau saya pakai mesin portable memang pakai tapi saya lebih utama pakai mesin high speed untuk yang sekarang ya tapi kalau untuk tambahannya saya lubang kancing lebih senang pakai yang mesin portable lebih rapi dan lebih cepat seperti itu saja nah itu kelebihannya tapi kalau mau untuk jahit usaha kalau modal awal belum ada mendingan belinya mesin hitam nanti untuk lain-lainnya bisa ditambahkan seperti itu ya yang penting kan murah dan kuat kalau mesin portable itu kurang kuat misalnya kalau dia buat kerja seharian kalau kita gencok seharian saya yakin dia enggak terlalu kuat soalnya kan dia ada campuran plastiknya walaupun ada besinya tapi enggak tahan panas ya seperti itu bukan mesin portable jelek ya dia bagus cuman peruntukannya itu saya pikir hanya untuk hobi kalau untuk profesional atau profesional itu maksudnya untuk profesi gitu ya bukan seorang yang ahli bukan profesi jadi kalau kerja dari pagi sampai sore kadang-kadang enggak kuat itu resikonya maka saya lebih cenderung untuk membeli mesin hitam walaupun bekas seperti itu ya lalu kenapa enggak head speed head speed ya jelas saya suka cuman mahal tapi itu jadi saya eliminir gitu ya oke itu tadi untuk mesin jahitnya kalau mesin obrasnya bagaimana sama kalau mesin obrasnya saya akan membeli bekas tapi yang mesin kecil bukan yang mesin gede ya karena ada yang head speed untuk obras itu yang head speed ada tapi yang mesin kecil atau mesin klasik ya obras klasik yang benang tiga mereknya apa saja boleh ya mau merek singer merek butterfly merek janome pegasus apa saja saya enggak terlalu fanatik dengan merek yang penting masih bisa dipakai kondisinya masih bagus masih bisa bagus itu gimana coba saja pakai kain misalkan seperti saya tadi bilang pakai kain tiga lapis tiga lapis itu bukan tiga apa namanya tiga mode misalkan untuk yang tipis yang sedang dan tebal kalau misalkan setelanya masih bagus yang bagus berarti oke kalau belum ya sama nanti ada perhitungan teman-teman harus wanti-wanti berarti saya harus nanti masih perlu nyervis gitu nyervisnya syukur-syukur teman-teman sebelum membeli mungkin bisa konsultasi ke tukang servisnya kira-kira kalau nyervis itu untuk kendala seperti ini berapa pak jadi kan teman-teman bisa ada gambaran untuk estimasi biaya servisnya seperti itu ya jadi nanti juga untuk tawarnya ke orangnya juga lebih gampang misalkan untuk servisnya mungkin ini 300 nah teman-teman nanti bisa nawarnya 600 ribu atau 700 ribu maksimal jadi biar anggaran 1 juta yang untuk obras itu nyampe sekali lagi itu udah termasuk damparan termasuk damparan itu meja ya meja dan kaki kemudian termasuk dinamo seperti itu ya dinamo yang kecil itu di belakangnya kan ada ya nah seperti itu itu untuk mesin obras sama saja ya jadi untuk yang apa namanya yang mesin jahit dan mesin obrasnya saya akan menggunakan mesin kecil yang bekas saja nah seperti itu nanti kalau udah jalan teman-teman boleh upgrade pelan-pelan saya dulu seperti itu ya nanti untuk yang mesin jahitnya biasanya saya upgrade dulu jahitnya kalau obras nggak masalah saya penting apa namanya yang jahitnya dulu nanti kalau udah rezeki yang itu saya jual saya belikan atau ganti dengan yang high speed nah nanti pelan-pelan juga untuk yang kalau udah jalan lagi udah ada rezeki baru yang ininya apa pastinya diganti yang high speed supaya lebih performanya lebih bagus ya seperti itu tapi kalau untuk pemula untuk awalan untuk awal usaha nggak masalah mau bekas pun nggak masalah dua-duanya yang penting kondisinya fit dan pastikan teman-teman syukur-syukur punya kenalan atau ada rekanan tukang servis yang bagus nanti bisa ngasih solusi untuk setiap permasalahannya seperti itu silahkan teman-teman ya kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar mungkin teman-teman punya anggaran lain yang pengen di-share ke saya jadi mas Manto kalau saya anggarannya sekian rekomendasinya mestinya apa gitu ya jadi sharing-sharing saja ya sekali lagi ini hanya ide saya atau pemikiran saya berdasarkan pengalaman tentu saja ya jadi karena kan saya lebih tahu apa yang dibutuhkan yang paling penting di dalam jahit-menjahit itu ya bukan masalah gayanya atau apanya yang penting kan fungsi dan nanti kedepannya itu bagusnya seperti apa itu saran dari saya sekali lagi mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar saya Sumanto bersama Jambra Studio belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!